selamat pagi, siang, seri atau malam kapan pun kalian nonton video ini jadi ini adalah video part kedua dari bis harapan jaya super suite kelas yang akan aku naiki dari bitung tanggerang menuju ke tulung agung jawa timur buat temen temen yang belum nonton video part satunya silahkan ditonton dulu linknya ada di pojok kanan atas video kalian disini atau disini itu di video part satu kita melihat bagaimana detail dari bis harapan jaya H9 priority atau super suite kelas ini dan di video part dua ini kita akan mulai perjalanan dari bitung menuju ke tulung agung jawa timur, jadi buat temen temen ikutin terus video ini sampai selesai sebelum memulai perjalanan ini kita diberikan sendal, ini sendalnya bagus banget, jadi sendal ini dipakai ketika kita berada di dalam bis harapan jaya H9 priority atau super suite kelas ini kemudian kita juga dibelikan plastik ini plastik untuk meletakkan sendal kita nah jadi kita di dalam ini pakai sendal oke jam 13.12 ini kita sudah masuk di jalan tol Merak Jakarta tadi kita berangkat dari pool bitung itu jam 13.00 tepat waktu sekali manajemen waktunya bagus banget dan ini senyapnya luar biasa dong luar biasa ini denger kita lagi di jalan nih gak ada suara apa-apa gak ada suara apa-apa event kita ke belakang pun gak ada suara gemelodak atau geluduk-geluduk gimana gitu gak ada suara sama sekali luar biasa ini kita pakai yang sendal oke sekarang kita lihat bagaimana tempat duduk kita ini ada hoardingnya kita buka dulu hoardingnya terus kita lepit disini wah ini aku nemu minusnya nih hoardingnya ini harusnya ada seplekannya kayak di suite kelas jadi hoardingnya ini bisa ketahan dengan sempurna enggak apa sih bahasanya ngelewer-ngelewer begini kalau di kesiniin ini ngeganggu kaki kalau di kesiniin ini ganggu jalan tuh ini harus ada harus ada klipnya disini ceklek gitu jadi begini sempurna ini minusnya mungkin nanti bisa dipasangin kali ya diperbaiki nah ini kita masukin kesini aja biar gak mengganggu dan cara naiknya adalah ini ini ada pijakan kaki buka sendal ini kaki kiri masuk sini ya terus tangannya pegangan dan naik tuh kaki kanannya naik kesini dan sekarang kita sudah berada di dalam ruangan pribadi kita nah gitu enak kan nah tuh wah ini selimutnya kayak anduk ya warnanya pink tapi ini selimutnya tebel banget ini kayaknya bisa nutupi seluruh badan kita oke jadi kita tuh mendapatkan banyak sekali fasilitas disini tapi sebentar aku mau naikin ininya dulu karena terlalu rebah naikinnya itu harusnya ada di sebelah sini ini ya ini ada tuasnya ini kita dorong ke atas dan dia akan naik seperti ini nah untuk duduknya ini bisa duduk seperti ini duduk sempurna dan juga bisa rebah sempurna seperti ini enak banget ini sleeper kelas paling enak yang pernah aku coba setelah sleeper kelasnya bintang prima dan juga putra jaya itu sih bukan sleeper kelas sih tapi deril kasur kamar ini enak banget ini super sweet kelas sesuai dengan namanya ini kita bener-bener rebahan dengan sempurna enak banget enak banget oke kita dudukin lagi ya oke sekarang kita posisinya udah duduk ntar ini agak nah kita udah duduk sempurna dan posisi kaki kita begini posisi kakinya jadi karena ini ada coakan fungsinya untuk supaya kaki itu bisa pull ini tinggiku 175 cm ini nge-press banget nih tuh nge-pass banget nah kalau gak ada coakan ini otomatis kaki kita bakal begini tuh makanya diciptakan lah coakan seperti ini teman-teman ini ide yang brilian banget sih oke disini seperti yang tadi ya di video pertama kemarin aku udah kasih tau kalau disini ada storage tempat buat naro-naro barang kita ini kita diberikan tisu sebelum perjalanan tisunya bisa kita taro sini terus ini ada gelas yang di dalamnya tuh ada teh permen dan juga kopi gula ini bisa kita seduh di bagian paling belakang sana di bagian belakang sana ada dispenser jadi kita gunakan gelas ini untuk nyeduh kopi teh dan kawan-kawannya nah terus di sebelah sini ada ini USB charger ada slotnya ada dua jadi sepanjang perjalanan kita gak akan takut gadget kita bakal lowbed nah disini ada cup holder dan cup holdernya ini niat banget kalau di lainnya kan kayak di suite class gitu cup holdernya ada disini terus kayak dibolongin gitu aja kan kalau ini enggak dia bener-bener dibentuk seperti ini cup holdernya tuh niat banget ya tuh terus disini ada mie ayam tapi ini mie ayamnya gak gerobak biru ya jadi aku meragukan rasanya kalau kalian mau beli mie ayam yang enak itu yang gerobaknya warna biru dan juga sumpitnya warna merah itu udah pasti mie ayamnya enak tapi ini tadi aku beli mie ayam gerobaknya gerobak gak dicat terus juga sumpitnya sumpit kayu seperti ini ini aku ragukan rasanya tapi gak masalah soalnya aku lapar nah disini kita akan mendapatkan Avot Avot itu kepanjangannya adalah audio video on demand sebuah entertainment system yang akan memajakan kita sepanjang perjalanan dan disini ini bahasanya bahasa Thailand ya nah disini ada musik oh tapi gak ada isinya apa itu artinya oh mungkin belum diisi ya nah ini kalau ada isinya ini musik ini video ini galeri ini internet ini bisa kita sambungkan dengan suara speaker headset yang kita colokin kesini ada 3,5mm jack terus juga disini ada USB jadi mungkin kalau headset kita pakenya USB kita bisa colok disini terus juga ini bisa dikatasin begini gak tau fungsinya apa dikatasin begini tapi yang pasti disini ada center tuh untuk menyinari ketika malam informasi yang berguna sekali center menyinari ketika malam tapi disini ini sebenarnya ada lampu sih cuma lampunya belum dinyalain mungkin dinyalainin nanti malam ya dan di dalam ruangannya super sweet ini kita mendapatkan 2 buah lover AC jadi lover AC yang pertama ini untuk di bagian kaki dan sebagian badan disini ada lover AC lagi untuk di bagian kepala dan juga sebagian badan jadi kita mendapatkan 2 buah lover AC dan disini ada speakernya jadi kalau drivernya nyetel musik kita mendapatkan kualitas suara yang sama di setiap kursinya enak ya bis ini bisa aku bilang adalah perpaduan atau penyempurnaan antara suite class dan juga dream coach karena mungkin ya apa yang gak ada di suite class dan juga dream coach disini diadakan jadi bener-bener apa ya pinter sih jadi kayak ini bisa kalian lihat di belakang ya ini tempat apa sih tempurungnya atau sekatnya ya ini dia kotaknya itu hampir sama seperti suite class tapi dia diberikan aksen seperti ini nih aksen seperti ini ini seperti dream coach lalu disempurnakan dengan ini tulisan super suite 2A jadi bener-bener penyempurnaan antara dream coach dan juga suite class yang ketika dipadukan akan mendapatkan sebuah bus dengan desain seperti ini wah ini bener-bener the best sleeper bus sih keren banget dan sekarang kita sudah sampai di alam sutra dan ini kondisi trafficnya agak tersendat ya karena sekarang jam 13.21 dan kondisinya sekarang lagi mendung mendung dan hujan terus juga hari kerja adalah perpaduan sempurna yang akan membuat traffic di Jakarta akan lebih padat bahkan macet karena kenapa ketika mendung dan juga hujan di pagi hari dan juga siang hari itu orang-orang yang biasanya bawa motor dia bakal mengeluarkan mobilnya dan yang akan mengakibatkan jalan tol seperti ini padat sekali ini mungkin baru di kilometer 16 ini udah sepadat ini dan biasanya ini macetnya sampai ke exit Tomang sekitar 16 km ke depan trafficnya seperti ini oke kita nikmati aja perjalanan dan simak terus videonya sampai selesai kita makan dulu wih ini sih keliatannya enak sih oke kita makan dulu makannya jangan di tempat ini karena takutnya tumpah-tumpah jadi kita makannya di depan aja di tempat crew sekalian minta kresek supaya enggak kemana-mana ininya apa cipratan-cipratan kuahnya dan ini kondisi trafficnya lagi padat banget macet oke ini kita sudah kembali ke dalam ruangan kita ruangan dan disini tuh kita diberikan dua buah gorden gorden atau hoarding atau hoarding jangan berdebat ya hoarding ini bisa buat nutup disebelah kanan dan juga disebelah kiri juga ada nih tapi ya itu ini minusnya harusnya ada klipnya disebelah sini jadi hoardingnya bisa klik disini tanpa ngeganggu kalau ini kan posisinya ambigu nih ini dia mau kemana nih dan kalau ngegantungnya seperti ini ini pasti kalau jalanannya agak rusak ini pasti bakal bunyi-bunyi nih karena dia maju-mundur-maju mundur karena enggak ada klipnya seperti itu ini harusnya dipasang klipnya sih nah disebelah kiri juga ada hoarding jadi kalau kita butuh privacy kita tinggal tutup aja kedua bagiannya kanan dan jual kiri kita tutup nah sekarang kita sudah mendapatkan satu ruangan yang privacy-nya tidak bisa diganggu oleh orang lain tuh tapi kalau kita mau ngeliat keluar ini tinggal dibuka lagi aja deh nah wah enak banget ya bener-bener the best sleeper bus uh dan sekarang kita masih di dalam tol Jakarta Jakarta Tanggerang ini kalau lurus terus ke arah Tomang ya hmm macet karena besok tanggal merah otomatis sekarang nih kayaknya orang-orang pulang cepet besoknya tanggal merah hari Jumatnya ALS-nya bulan depan bulan Juni karena ALS 388 yang aku mau naikin itu itu unitnya selalu full seat jadi dari kemarin tuh aku gak kebagian baru kebagiannya bulan depan bulan Juni dan itu nanti bakal di confirm lagi sama agen ALS Malang jadi ditunggu aja pasti naik ALS kok aku juga udah gak sabar mau ngebis naik ALS terbaik dari Malang ke Medan oke ini kita sudah sampai di Simpang Susun Tomang ini ya disini lampu merahnya luam banget seperti inilah jadinya macet sampai tel Jakarta Merak tadi kilometer 16 asal-masal macetnya tuh dari sini ini kilometer 0 tuh macet banget tuh itu sana ke arah dalam kota ini kalau lurus ke arah Harmony ini kalau arah ke sana itu arah ke Tanggerang ini underpass ini terowongan kalau pagi ada kontraflownya jadi satu arah ke arah sana tuh underpassnya nah ini kita belok kiri nah itu ada truk di atas itu harusnya truk-truk kontainer tuh gak boleh lewat atas itu gak boleh lewat flyover harusnya mereka lewat lama merah bawah udah ada pelangnya tapi tetep aja ada yang lewat atas karena di bawah tuh lama merahnya ya lama begini jadi buat temen-temen yang tanya ini kalau dari Jakarta itu pickup pointnya dimana aja sementara dari Bitung itu setertawalnya dari pul harapan jaya Bitung kedua itu dari terminal Grogol ketiga itu dari pul Bekasi Timur keempat itu dari perwakilan atau agen Cikarang Barat jadi dari arah barat itu ada 4 pickup point ya sekarang jam setengah 3 sore ini akhirnya kita tiba di perwakilannya harapan jaya Grogol jadi bukan di terminalnya ternyata ya lupa aku terminalnya tuh masih sekitar 200 meteran ke arah sana jadi ini di dekat Lampu Merah Grogol sih sampingnya Mall Citralen sampingnya ini halte busway jelambar persis di sampingnya nah ini dia perwakilan atau kantornya harapan jaya Grogol dan disini kita gak sendirian bisnya disini juga ada bis yang ke Surabaya ini Hino RN nah ini kantornya lumayan besar salah satu kantor bis atau perwakilan bis yang legend di sekitaran Grogol wih sekarang jam 14.36 ini bis yang ke Surabaya berangkat duluan wih hampir aja langsung masuk lagi ini yang ke Tulung Agung ini aku menemukan komplain lagi yaitu di selimutnya ini jujur aja selimutnya kayak handuk loh liat ya handuk ini ini siang-siang aja ini dinginnya tetep tembus ke badan ah liat liat tipisnya tuh ya kan aku lebih suka selimutnya yang dibis yang biasa atau yang super luksuri dibanding selimut ini kayaknya selimut yang super luksuri atau yang biasa kayak gini lebih bisa menghalang dingin deh ini dinginnya tembus ke badan walaupun udah pake gini yang nah sekarang jam 1445 akhirnya kita diberangkatkan dari perwakilan harapan jaya grogol habis ini kita langsung ke bekasi timur setelah bekasi timur itu cikarang barat setelah cikarang barat langsung jos ke tulung agung jawa timur oke sekarang jam 1543 ini kita sudah tiba di bekasi timur dan ini kita mau putar balik seperti biasa di SPBU ini putar balik terus perwakilannya di sebelah sana baru sadar ternyata aku tuh salah duduk dari tadi tuh aku duduknya di 2B ternyata tiketku tuh 1B jadi kita pindahin selimut sama bantal sama barang-barang baru sadar oh ini aku hanya aku hanya tuker yang baru nah oke sip ya Allah salah kursi dari tadi untung baru sampai sini nah ini sekarang kita sudah tiba di perwakilannya harapan jaya bekasi timur hampir jam 4 sore dan banyak penumpang yang naik dari sini kita sampai di Cikarang wah masih aja begini ya tapi ini udah ditutupin batu naikin dulu suspensinya kalau ngegas tiba-tiba putih-putihnya di bawah hilang jeblongan sewe iyo wisata baru ini dalem aman aman ini dia perwakilan harapan jaya Cikarang berat oh cikampek lelah mesinnya oke sekarang jam 17.42 akhirnya kita tiba di rest area kilometer 102 ini rumah makan Taman Sari ini adalah tempat pemberhentian untuk servis makan dari bis harapan jaya yang kita naiki dari Bitung menuju ke Tulung Agung ini GATS 016 yang pernah aku naiki dari Jember menuju ke Jakarta kalau kalian belum nonton videonya silahkan klik linknya di pojok kanan atas video kalian promosi nah ini GATS 063 ini kayaknya ke Belitar deh NISCANIA K410 IB INMERSI 2542 NISCANIA K360 dan disini juga ada bis Maju Lancar kemana Maju Lancar ke Wonosari kah nah oke sekarang kita waktunya untuk servis makan dulu sekaligus sekalian sholat maghrib kali ya ini kayaknya kita berhenti disini sekitar 20 menitan jadi kita lihat rumah makannya seperti apa oke let's go ini kita sudah berada di dalam rumah makan Taman Sari dan ini sepertinya kita tukar servis makannya di ujung sana ini jujur aja ya aku ekspektasiku terlalu tinggi untuk tempat makan karena aku kira naik bis sleepernya harapan jaya itu akan mendapatkan servis makan seperti ini dengan tempat sendiri yang sudah disediakan tapi ternyata kita gak dapat yang seperti ini kita masih harus nuker tiket kesana terus ngambil makanannya sendiri ya itu di bawah ekspektasiku yang begini sih ini harusnya harapan jaya kayaknya ya khusus kelas ini kayaknya harus dibikin kayak gini deh karena ini tiketnya mahal terus bisnya sleeper orang yang naik itu juga pasti menengah ke atas alangkah baiknya kalau disediakan seperti ini misal di setiap melewati Cikarang Barat atau Bekasi Timur itu langsung kondekturnya menanyakan ke apa namanya ke penumpangnya penumpangnya mau makan apa terus sampai sini disediakan seperti ini jadi penumpangnya gak pakai nunggu datang langsung makan selesai makan langsung jalan jadi waktunya akan lebih efisien masukkan aja sih oke sekarang kita tukar kuponnya disini jadi ini ada pilihan makanan ini ada prasmanan prasmanannya ini ada nasi tempe orek mie dan juga daging ya ini nah kemudian disini juga ada ini soto ayam dan juga baso jadi kita milih makan nasi atau makan soto pilihan yang sulit oke akhirnya aku putuskan untuk makan soto ayam dengan nasinya yang dicampur dan juga temanis apa oh iya iya mengikuti apa kata Pak Bos aja nih oke kita sudah selesai makan sudah sholat juga dan disini jadi banyak nih bis yang datang di paling ujung ada bis rasa sayang itu ke Bima kayaknya terus disini ada maju lancar ada maju lancar lagi seri W nah ini bis kita harapan jaya disebelahnya masih ada Gunung Harta GHTS 016 ya apa udah ganti oh iya masih 016 disini ada Gunung Harta GHTS 088 ini yang waktu lebaran aku naikin tiketnya sejuta ini dia bisnya buat teman-teman yang belum nonton silahkan klik linknya di pojok kanan atas video kalian buat nonton Jakarta Malang 1 juta rupiah tiket lebaran tapi normalnya itu sekitar 480 sampai 510 kalau gak salah deh setengah harga ini bis ganteng banget Gunung Harta tuh kalau modif itu enak banget diliat loh lihat deh oke banyak lampu-lampunya tapi penempatannya tuh pas gitu jadi keliatannya gak gak gimana ya enak lah pokoknya diliat ya GHTS 088 nah sekarang jam 18.09 ini GHTS 016 diberangkatkan dari rumah makan Taman Sari ini terakhir aku naik ini dia dari Banyuwangi aku naiknya dari Jember ke Poris eh gak deh ke Lebak Bulus ini salah satu teronton pertama dia masih apa namanya shifternya tuh masih ada ada tuasnya belum pencetan belum fullmatic masih astronik dia transmisinya wih nah hati-hati di jalan sekarang jam 18.24 ini akhirnya kita diberangkatkan dari rumah makan atau rest area Taman Sari persiapan tidur udah kenyang saatnya istirahat enak banget nikmat mana lagi yang mau kode stakan nah kalau ini ini lampunya di silo ini ini lampunya di lampunya ini laku 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 maka kita nunggu sih makulon wah, lihat, lihat resiko ngapain dipurli Masuk Oh Gunung Harta Ponorogo ya 1626 Masuk Nah ini tahunnya 331 Oh dari Cikampek ya? Langsung ya? Oh iya Oh iya Itu muncul disitu 311 311 Berarti sampe Keluarnya mana pak? Terakhir Ngawi? Cukup sampe ngajuk itu pak Saldo nya Masih 227 Saldo nya Masih 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 ini harapan jaya itu checkpoint ya dan disini kita gak sendirian disini banyak banget bis ada tunggal darah terus ada medal limas ada harapan jaya lagi ini ada GMS ya ada cahaya trans dan disini ada satu bis Rosalia Indah SHD351 dan ini kalau malam ternyata ganteng banget dari luar weh luar biasa ganteng banget ya oke sekarang kita lanjut lagi masuk ke dalam habis ini bis ini akan isi solar di sebelah ini sebelah sini tuh ada SPBU nya tuh keliatan kan nah ini kita lagi isi solar dan disini banyak banget bis harapan jaya ada satu dua tiga empat lima enam dan ini yang spesial Hino RM cuma ada dua unit di Indonesia kalau gak salah dan dua-duanya dimiliki oleh harapan jaya loh Hino RM 380 gokil kapan ya kesampean naik disini ini susah banget ngincernya soalnya siap ini delivernya yang tadi dari Taman Sari sampai ke sini Tukran waduh kapan ya bisa naik ini ini tulisannya sih belitar Bandung tapi ini rollingan jadi gak tau juga ini jalan fixnya jalan mana ini gak tau ya terima kasih selamat menikmati 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 nah ini kita lagi turunin penumpang sekaligus paketan di perwakilannya harapan jaya ke diri nah ini di belakang kita ini armada yang langka ini Hino RM380 diikuti belakangnya itu oleh double deck nya lululoo hungirri seru ya ternyata naik harapan jaya kalau dari barat itu banyak barengannya menyungguin ternyata RM Ember Bu seng mandek disini Keras-keras Ini Itu, ternyata mulai kekemulan Mudul ini gini Sudah nongkrong bodohan Sudah mencari Dari Sojakok, para Sojakokan Oke teman-teman sekarang jam 5.48 Akhirnya kita tiba di poolnya Harapan Jaya Atau kantor pusatnya Harapan Jaya Tulung Agung Ini kantornya ada di sebelah sana Tapi ini kita isi solar dulu Disini gak sendirian Kita berdua sama double decknya Harapan Jaya Ini nomornya 4B kalau gak salah Dia ke Pasarbo Tulung Agung Perjalanan naik bis ini jelas nyaman banget Slipper Gak sembarang slipper karena dia pake Scania K360 IB Wah Ini di jalan kalau gak dibangun melek ini Kalau diturutin bakal tidur sepanjang jalan Dan perjalanan kita dari Bitung Sampai kesini itu menempuh waktunya Hampir 17 jam perjalanan It's okay karena memang Harapan Jaya itu bukan bis yang mengutamakan kecepatan Tapi mengutamakannya kenyamanan dan keselamatan Para penumpangnya Jadi bener-bener Naik bis ini kalau diturutin bakal tidur Gak bangun-bangun karena enak banget Wah Seneng banget sih bisa nyobain bis ini Satu-satunya di Jawa saat ini Bis slipper yang memakai sasis Scania K360 IB Mungkin gitu aja video kita kali ini temen-temen Terima kasih yang udah ngikutin perjalananku Dari Bitung, Tanggerang sampai ke Tulung Agung, Jawa Timur Jangan lupa di subscribe Supaya gak ketinggalan perjalananku Naik transportasi umum khususnya bis Terima kasih sudah nonton Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye